Pasca Cawapres No. 23 Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menkopel Hukam di Kabinet Indonesia Maju, saling sindir partai politik yang berbeda koalisi di Pilpres kembali mencuat. Isu adanya Menteri yang tidak nyaman dengan Jokowi kembali jadi perbincangan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menantang jika ada Menteri yang tidak nyaman dengan Kabinet Pimpinan Presiden Jokowi Dodo, dipersilakan mundur. Kalau saya secara pribadi dan kelembagaan, ya dengan berada di Kabinetnya Pak Jokowi, ya nyaman-nyaman aja. Yang jelas, ini kan ada bahasa tidak nyaman. Ada bahasa mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi yang kebetulan juga masih dipermaju sebagai Wapres. Nah, menurut saya, teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur aja. Kalau kami dalam undang-undang bisa mundur, bisa cuti, yang jelas seperti apa yang disampaikan Pak Andreas tadi, tidak boleh mengundangkan fasilitas negara. Menjawab tantangan dari Women Aker Trans, jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima bilang, Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet sebaiknya fokus pada tupuksi masing-masing lembaga. Arya minta, Women Aker seharusnya mengurusi masalah ketenaga kerjaan yang hingga kini belum usai. Arya Bima menegaskan, Menteri dari PDIP tak terlibat banyak di kampanye, sehingga akan terus membantu Jokowi sampai akhir masa jembatan. Mandat rakyat kepada PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi ini sekarang sampai November 2024. Tugas tanggung jawabnya sampai November 2024. Kalau saya lihat, tidak cukup banyak Menteri-Menteri PDI yang mendapatkan penugasan untuk terlibat dalam tim kampanye pemenangan. Oh ya, Menaker kerja saja, nggak usah mengurusi Menteri yang lain. Itu foksinya sendiri. Antar Menteri kerja yang baik sesuai dengan tugas kemenangan yang tanggung jawabnya. Kecuali kalau Menaker itu ikut-ikut politik, Menaker. Masalah perburuan sekarang masih banyak yang belum beres. Sementara itu, pengamat politik dari lingkar Madani, Rai Rangkuti, menilai isu ketidaknyamanan Menteri yang disuarakan PDIP merupakan gambaran dari lunturnya kepercayaan kepada Presiden Jokowi. Nah, ini nggak bisa dimakna lagi sebagai urusan elektoral. Ini urusan politik. Sudah meningkat kepada ketidakpercayaan yang cukup kuat kepada kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden. Nah, kenapa ketidakpercayaan itu muncul gitu ya? Yang dibahasakan oleh PDI dan lainnya dengan rasa tidak nyaman. Ya, karena mungkin mereka melihat bahwa Presiden sekarang sedang tidak lagi menyelola bangsa dan negara secara menyeluruh gitu. Beliau lebih disebukan urusan bagaimana memenangkan keluarganya di dalam pilpres ini. Sore ini, Mahfud MD bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Kendati diperbolehkan cuti selama kampanye, Mahfud meregaskan dirinya mundur untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik. Tim Liputan, Kompas TV Selepas kabar Mahfud MD menyatakan mundur atau berencana mundur untuk posisi sekarang sebagai Menteri Pol Hukam di Kabinet Jokowi muncul pertanyaan. Apakah kepercayaan jajaran Kabinet terhadap Presiden Jokowi sudah mulai luntur sehingga ada yang merasa tidak nyaman? Bagaimana pula seharusnya Presiden bersikap di tengah situasi tensi politik yang meningkat saat ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini perwakilan dari tim sesganjer Mahfud Islah Bahrawi kemudian sekjen Projo Handoko dan pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia. Hurya, selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam diskusi kali ini. Mas Islah, Anda orang yang terbilang cukup dekat juga dengan Prof Mahfud. Sebetulnya kegusaran apa yang dirasakan oleh Prof Mahfud sampai akhirnya sudah masuk skala maksimal dan memutuskan saat ini mundur dari Kabinet? Sebenarnya bukan gusar ya. Tidak elok pakai kata gusar. Jadi kebetulan saya memang saya kebetulan memang yang dipanggil hari Selasa kemarin setelah Pak Mahfud bertemu dengan Ibu Mega dan beberapa ketua partai koalisi dan juga ketemu dengan Pak Pratik Senin Petang. Sehingga Selasa saya sempat di Pak Mahfud untuk berdiskusi tentang proses mundurnya Pak Mahfud dari Kabinet. Sebenarnya Pak Mahfud sendiri itu dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mundur kecuali Prabowo mundur. Ini persoalan etik. Selalu Pak Mahfud itu setiap berbicara tentang posisinya sebagai Menteri dan sekaligus Cawapres Pak Mahfud selalu berbicara tentang etik-etik dan etik gitu. Nah ini memang sesuai perkataan Pak Mahfud yang memang etik itu beyond of all gitu. Dia selalu menyampaikan itu. Tapi ketika Pak Mahfud punya anggapan bahwa saya harus berada sebagai Menko Polhukam dan supaya saya bisa mengawasi perjalanan pemilu sebagai satu pekerjaan politik Pak Mahfud masih berusaha bertahan. Dan waktu itu sudah ada desakan untuk mundur. Waktu itu dari beberapa orang terutama dari beberapa TPN ketika itu. Bahkan Mas Ganjar pernah meminta lewat saya juga untuk bagusnya Pak Mahfud mundur deh supaya punya banyak jadwal dan lebih fokus terhadap proses kampanyenya. Kenapa kemudian saya bilang gusar? Karena kan belakangan muncul isu ketidaknyamanan itu tadi. Berarti kalau posisi Pak Mahfud sendiri dalam internal kabinet sebelum memutuskan untuk menyatakan mundur itu tadi kondisinya gimana? Ya Pak Mahfud tetap mundur tidak gusar. Bahkan kemarin saya bilang ke Pak Mahfud Pak Mahfud, kenapa harus ketemu Presiden untuk mundur? Lalu kata Pak Mahfud bilang begini Mas Islah Pak Jokowi itu orang Jawa saya orang Madura ini bahasa Madura yang dia sampaikan ke saya jabatan itu ada di orang lain tapi soal moral dan etika itu ada di diri kita saya tidak mau saya harus datang tampak muka pulang tampak punggung gak boleh saya harus ketemu ini soal moral dan etik juga nah ini ini bukti bahwa Pak Mahfud tidak gusar kalaupun ada kekecewaan karena ada beberapa apa namanya Pak Jokowi yang semakin terbuka untuk mendukung salah satu paslon bahkan menurut Pak Mahfud dia menyampaikan klarifikasi dengan hanya satu tulisan dari satu pasal dari beberapa pasal yang seharusnya saling mengikat di dalam pasal aturan pelibatan Presiden dalam kampanye ini memang menjadi satu sisi dari Pak Mahfud yang menganggap saya ternyata memang sudah tidak bisa menjadi pengawas dalam pemilu ini karena toh Jokowi hanya menemui menteri-menteri yang terkait dengan salah satu paslon saja sementara seharusnya Pak Jokowi harus mengajak saya bertemu untuk berdiskusi tentang pemilu dimana pemilu ini salah satu stakeholder-nya adalah Pak Mahfud nah ini mungkin ada beberapa kecewaan yang ternyata Pak Jokowi sendiri tidak memberikan satu contoh kepada kabinet untuk bertindak netral oke merespon rencana mundur ini karena kita kan masih menunggu pernyataan resmi dan juga sikap resmi dari istana gitu ya karena permohonan pengunduran diri rencananya mau diserahkan hari ini Mas Handoko gimana merespon ini ya saya melihat ini kan mungkin lebih mencermati pada sisi pernyataan tadi ada bahwa dianggap ini merupakan bentuk ketidakpercayaan tempat-tempat Jokowi segala macam itu tadi jadi terkonfirmasi oleh Mas Isla bahwa bukan itu problemnya memang jadi saya pikir tidak ada masalah dengan dengan situasi dengan Pak Jokowi-nya tidak ada juga misalnya isu-isu bahwa kabinet itu kemudian tidak percaya kepada presiden bukan itu pokok pokok poinnya jadi memang itu merupakan pilihan-pilihan hak dari masing-masing misalnya apakah kemudian masuk setara aturan semua diperbolehkan apakah tetap berada di kabinet atau kemudian misalnya kami di Projo misalnya ya kami memilih misalnya karena Menteri Komunikasi Ibu Ketua Umum kami itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses pemilu gitu ya misalnya memilih oke Ketua Umum kami Budi Haris Tiyadi tidak berada di tim kampanye nasional cukup saya kemudian Gendara Umum Projo yang berada di TKN itu kan pilihan-pilihan jadi saya menampik bahwa mundurnya Pak Mahfud ini kemudian dibawa kesana kemari seolah-olah kemudian menjadi bentuk ketidakpercayaan atau terjadinya apa namanya delegitimasi dari presiden segala macam tapi lebih memandang ini memang menjadi masing-masing silahkan itu boleh tetap berada sebagai menteri ataupun kemudian mengundurkan diri mungkin pada situasi Pak Mahfud itu yang lebih lebih rasa karena beliau adalah salah satu pasangan calon karena isu ini bisa jadi berkembang Mas Handoko karena setelah Pak Mahfud mundur Ibu Jaliswari Pramawada Wardani juga menyatakan mundur begitu di KSP akhirnya muncullah masalah ketidakpercayaan internal kabinet kepada Presiden Jokowi jadi bagaimana menurut Anda Mas Handoko? agak berbeda sebetulnya agak berbeda mestinya kalau Mbak Dhani memang mundur justru mungkin sejak dari awal sama seperti yang dilakukan oleh kawan deputi yang lain juri ya kan juri Aldiantoro sama Mbak Dhani itu posisinya sama-sama deputi di kantor staf presiden dan juri Aldiantoro kemudian menjadi wakil ketua di tim kampanye nasional dan Mas Dhani sebegitu ditetapkan sebagai wakil ketua dia memilih jalan yang lebih lebih tegas lebih clear gitu beliau mundur dari jabatan deputi 4 kantor staf presiden sekarang Mbak Dhani deputi 5 kantor staf presiden baru kemudian sekarang melakukan mundurnya oke hal yang berbeda tapi menurut Mbak Hurya sendiri dengan mundurnya Pak Mahfud ini dari posisi Menkopol Hukam apakah bisa dibaca bahwa ada tendensi kepercayaan kepada presiden yang memudar menurut Anda bagaimana Mbak Hurya kalau kita lihat statistiknya saya kira tidak terlalu terpengaruh ya kepercayaan publik pada presiden minimal kalau kita lihat berdasarkan hasil survei tetapi bahwa kemudian publik bisa membaca ada keretakan gitu ya di dalam kabinet Pak Jokowi yang ini juga disebabkan karena ada banyak sekali konflik kepentingan diantara orang-orang yang ada di dalamnya bukan hanya para menterinya saja tetapi juga Pak Jokowi sendiri gitu ya saya kira punya konflik kepentingan yang sangat besar yang ini akhirnya membuat pertama orang-orang yang ada di dalam kabinet mungkin merasakan ketidaknyamanan itu ya yang kedua publik juga membaca bahwa kabinet ini sulit dipertahankan soliditasnya ketika ada beragam konflik kepentingan yang berbeda dan juga ketidaknyamanan yang muncul diantara orang-orang di dalamnya karena manuver Pak Jokowi hari ini memang sudah semakin jelas gitu ya memperlihatkan tendensi dan keberpihakannya kepada salah satu paslon saya kira demikian Mas Tifal oke sebelum menyatakan mundur Mas Islah dari kabinet Presiden Jokowi Dodo apakah Prof Mahfud juga sempat menceritakan kondisi internal kabinet karena kan yang beredar masalah ketidaknyamanan itu tadi apakah ada cerita terakhir yang disampaikan Prof Mahfud tentang kondisi di kabinet Indonesia Maju tapi jawabannya nanti ya kami juga akan melanjutkan diskusi di sesi berikut ya saudara tetap bersama kami Prof Mahfud MD sudah menyatakan secara resmi bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo dalam durasi pertemuan selama lebih kurang 10 menit menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dia menyampaikan bahwa ia akan secara resmi lepas dari jabatan sampai keputusan Presiden atau kepres ini diterbitkan oleh pihak Istada kami masih lanjutkan perbincangan bersama dengan tiga narasumber kami yang masih bergabung lewat sambungan dalam jaringan ini sudah ada pernyataan resmi sudah ada pertemuan nih Mas Islah menangkapi ini semua gimana tuh? tampaknya audionya masih ditutup Mas Islah oke silah memang pembicaraan kami kemarin ada beberapa pekerjaan Pak Mahfud yang sebenarnya masih bisa dibilang ini belum matang betul ya seperti BLB seperti BLB human trafficking pencucian uang termasuk juga mafia tanah ini kan banyak sekali kasus-kasus yang bertumpuk di Menko Polhukam dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang memang sebenarnya pernyataan ketika Pak Mahfud selesai melakukan proses pendaftaran di KPU Pak Mahfud dipanggil oleh Presiden ketika itu dan kebetulan saya juga bukan ikut dipanggil juga tidak cuma saya ketika itu menunggu Pak Mahfud di luar dan Pak Mahfud mengatakan Pak Jokowi sempat bertanya Pak Mahfud akan berhenti atau tidak kata Pak Mahfud saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya ini Pak sampai nanti Pak Prabowo mundur saya baru akan mundur nah tapi ini kan makanya Pak Mahfud tadi bicara soal etik dan perkembangan politik sudah mulai berbeda nah ini ini yang mungkin jadi pertimbangan lain dari Pak Mahfud ini masih akan ada banyak PR nih Mas Handoko Anda meresponnya gimana? singkat saja tampaknya audionya masih ditutup oke oke singkat saja Mas silahkan itu tadi menunjukkan bahwa apa yang digambarkan sebagai ketidak solitan kabinet apa yang digambarkan dengan sebuah perseturuan atau pertarungan yang mungkin dalam bayangan banyak orang itu bermacam-macam itu terbantakan bahwa kita harus bersyukur mempunyai negarawan-negarawan seperti Pak Jokowi dan Pak Mahfud yang dalam situasi politik serumit ini pun mampu menunjukkan level kenegarawanan mereka sehingga kondisinya kita lihat baik-baik saja ini situasi yang sungguh sangat kita syukuri bahwa kita punya teladan-teladan dalam dalam tata cara kita melakukan kontestasi politik di satu sisi dan di sisi lain kita juga harus berperilaku dalam sebagai negarawan yang mengelola bangsa ini seperti itu oke tadi sempat dinyatakan juga oleh Pak Mahfud Mbak Huriah bahwa Pak Mahfud baru akan mundur kalau Pak Prabowo juga ikut mundur tapi kan ternyata ini Pak Mahfud duluan yang mengajukan mundur ini dinamika apa yang Anda baca begitu? saya kira apa namanya ini pilihan yang juga muncul gitu ya karena kan pada kampanye terakhir terutama gitu ya pada saat debat lalu misalnya ada kerikuhan tersendiri bagi Paslon 03 misalnya ketika mereka mau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah karena posisinya yang masih ada dalam pemerintahan tetapi saya ingin menanggapi ya apa yang tadi disampaikan soal sikap kenegarawanan ini tadi menurut saya justru persoalan hari ini kita melihat yang ada di dalam pemerintahan adalah aktor-aktor elektoral gitu ya jadi langkah-langkah yang diambil itu semuanya berbasis pada kepentingan elektoral jauh sekali dari sikap kenegarawanan karena kita bicara tentang etik perdebatannya selalu etika itu di apa namanya di diperdebatkan dengan persoalan boleh atau tidak gitu ya berdasarkan aturan nah ini kan menjadi problematik karena etika itu melampaui apa-apa yang diatur di dalam undang-undang atau peraturan jadi bagaimana kemudian para politisi kita memperlakukan etika itu sebenarnya mencerminkan seperti apa kualitas moral para politisi kita nah ini yang saya kira hari ini akhirnya ketidaknyamanan yang muncul di dalam kabinet karena memang ada persoalan etika yang tidak baik yang ditunjukkan gitu ya oleh pejabat publik yang punya konflik kepentingan oleh menteri-menteri yang juga tidak mundur gitu ya dalam posisinya ketika mereka bertarung di dalam pemilu 2024 ditambah lagi kalau saya bisa mengutip pemberitaan di harian kompas untuk terbitan hari ini Mas Islah anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran juga bilang bahwa mundurnya Pak Mahfud baru saat ini itu kalkulasi politik elektoral di tengah elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud yang tertinggal dari dua paslon lain ada alasan elektoral sendiri yang coba dimanfaatkan di sini menurut Anda Mas Islah? ya menurut saya tidak ada lah kalau ini dianggap sebagai sebagai cara untuk memperoleh empati elektoral seharusnya dari dulu malahan justru Pak Mahfud ini orang yang betul-betul bisa membedakan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pekerjaannya sehingga ketika posisi sebagai Menko Pak Mahfud selalu harus memilih dengan jelas kapan dia sebagai Cawapres dan kapan dia sebagai Menko sehingga ketika posisi sebagai Menko Pak Mahfud tidak bisa berkampanye itulah Pak Mahfud gitu bahkan kalau di kampanye misalnya pilihlah saya tapi ketika dia sebagai Menko mari kita tetapkan pemilu ini kita laksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil silahkan pilih siapa saja ikuti hati Nurani kan begitu bahasanya nah ini posisi-posisi yang tidak menguntungkan Pak Mahfud artinya kalau ini untuk kepentingan elektoral seharusnya Pak Mahfud sudah mundur dari dulu tapi memang Pak Mahfud selalu bicara sama saya lah saya ini agak repot kenapa? tugas saya itu masih banyak soal 349 triliun soal BLBI soal human trafficking soal pencucian uang soal mafia tanah masih ada 238 kasus selalu Pak Mahfud bercerita tentang itu dan Pak Mahfud merasa bahwa ini adalah bagian dari beban pekerjaan yang harus dia tuntaskan sebelum waktunya dia harus berhenti gitu nah ini yang selalu membuat Pak Mahfud selalu ambigu tapi ya pada akhirnya konfigurasi politik berkata lainnya Pak Mahfud tidak punya pilihan lain saya harus lebih mengedepankan moral dan etik dan saya mundur kurang lebih seperti itu secara resmi Mahfud MD sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi Dodo hari ini terima kasih banyak Mas Islah Mas Sandoko dan Mbak Hurya sudah hadir dalam diskusi kami di Kompas TV kali ini selalu semuanya selamat sore terima kasih Mas Tifal salam sehat lihat selalu untuk kita sebuah selamat menikmati selamat menikmati